Pemirsa, jika kita merujuk laman atau website dari DPR, apa sih hak angket itu? Hak menyelidiki, Pemirsa, yang dimiliki oleh DPR. Hak menyelidiki dari DPR untuk menyelidiki kasus-kasus mengenai pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah yang menyangkut hak hidup orang banyak. Strategis dan juga penting, Pemirsa. Saat ini ada dugaan pelanggaran pemilu beberapa pihak mengusulkan untuk DPR mengambil haknya, menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu. Yang jadi pertanyaan tepat, tidak untuk kasus dugaan pelanggaran pemilu, Pemirsa, dan seberapa banyak yang nanti akan mengusulkan hak angket tersebut, Pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah hadir pengamat kita, Mas Pang Isharwi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ipang. Mbak Caca. Kita sekarang akan terhubung dengan dua elit DPR kita, mewakili Partai Golkar ada Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan nanti mewakili Partai Demokrat ada Mas Heri Sati yang sedang bersiap-siap. Langsung saja saya tanya kepada Kang Aceh. Kang Aceh, suasana kebatinan dari fraksi Golkar mengenai hak angket, di mana posisi Partai Golkar? Ya, jelas kami menolak ya terhadap hak angket tersebut ya. Karena kalau yang dibidik dari hak angket tersebut adalah tentang pemilu, kita kan sudah memiliki mekanisme yang jelas. Di dalam proses pemilu itu ada mekanisme untuk dapat menyelesaikannya melalui badan yang telah disepakati dan telah jatuh di dalam undang-undang. Ya, jadi jika ada potensi kecurangan-kecurangan, maka ya bisa dilaporkan kepada Bawaslu gitu. Dan itu merupakan produk dari undang-undang yang dibuat oleh DPR itu sendiri. Nah, karena itu ketika misalnya ada wacana tentang angket, kan pelaksana pemilu itu kan bukan pemerintah. Pelaksana pemilu itu adalah komisi yang dibentuk oleh DPR itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Nah, apakah tepat atau tidak gitu. Angket itu dilakukan oleh mereka. Jadi, karena itu, kalau kita melihat nomenklatur angket itu, jelas sekali disebutkan bahwa yang namanya hak hati itu adalah penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, dari pelaksanaan undang-undang. Jadi, saya kira rasanya tidak tepat. Kalau hak angket itu dilakukan dalam konteks untuk dugaan terhadap kecurangan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Jadi, saya kira jelas sekali. Baik, berarti intinya Partai Golkar dalam posisi menolak, bahkan kalau ada dugaan pelanggaran pemilu, ranahnya ke bawah. Rantai bagaimana dengan Partai Golkar, Mas Herzaki? Maksud saya Partai Demokrat, Mas Herzaki. Kalau Partai Demokrat seperti apa? Mengambil hak istimewa ini, hak angket untuk dugaan pelanggaran pemilu, atau bagaimana? Ya, pertama, saya baru dengar nih, hak angket itu hak istimewa. Setahu saya, hak angket ya hak yang sama dari hak-hak lain ya, gitu ya. Tetapi sederhananya begini, kalau kita bicara mengenai pemilu hari ini, gitu ya. Kalau misalnya ada kecurangan pemilu, setahu saya, tadi sudah disampaikan juga, itu bahwa undang-undang mengatur, gitu ya. Itu KMK. Ya, itu kan penyelesaian secara hukum, kalau kita ingin bicara mengenai pemilu, jika dianggap ada hal yang salah, atau ada kecurangan, gitu. Jika bicara mengenai hak angket, itu kan berarti ranah politik. Jadi, sebenarnya penyelesaian yang ingin diambil, ini penyelesaian hukum atau penyelesaian politik, kan sederhananya begitu. Ya kan, kalau ingin penyelesaian hukum, ya jelas, undang-undang mengatur KMK. Nah, kalau misalnya ke angket, ya ini kan berarti ranah politik, itu satu hal, gitu. Yang kedua, yang kami ingin cermati sebenarnya, lebih baik, ya lebih baik, kalau kita berbicara daripada gaduh-gaduh begini, lebih baik kita sama-sama cermati, ada yang namanya si rekap ini, gitu ya. Si rekap ini kan kita tahu bahwa sudah banyak, ya, bagus nih form C1 Plano, atau C1 Reco, atau C1 Hasil, ya, atau TELI bahasanya, itu kan fotonya diunggah ini. si rekap ini, gitu. Tapi kan hari ini banyak, ternyata setelah fotonya diunggah, angkanya nggak keluar di tabelnya, sehingga penyumblahannya di depan salah. Dan ini yang membuat rame, nih. Ya, membuat rame dan kisur. Tetapi jangan kemudian kita menyerang si rekapnya sebagai sistemnya yang kita kemudian kritisi, yang kita minta tutup. Karena ini bagus, ini. Karena apa? C1 Plano-nya diunggah ini, dan semua orang bisa lihat. Bisa lihat. Jadi saya punya C1 foto, ya, foto C1 Hasil, ya, dari TPS. Lalu saya unggah semua yang dari si rekap, misalnya, kami lakukan. Itu sama persis. Gitu, loh. Dan ini bagus, ini. Sehingga orang yang mau main-main, mohon maaf, ya, mau kota bahasa orang-orang pontianak, itu katanya bertukang. Ya, dia susah, nih. Karena nanti kan dibuka, nih, di PPK, nih. Nah, saran kami, sebaiknya daripada nuduh curang sana-sini, lebih baik, ayo kita jaga sama-sama saja. Mari kita dorong KPU, kita dorong Bawaslu, ayo, Panwas Cam, PPK, awas betul, yuk, sama-sama. Tolong dong, jangan ada kecurangan, kan, begitu. Jangan ada otak-atik. Karena memang seharusnya dengan sistem hari ini, sangat minim, nih, dan potensi kecurangan hari ini sebenarnya tinggal, katakanlah, di level pengituran kecamatan. Karena dengan ada sistemnya di sini, selesai, nih. Gitu, sebenarnya, ya, kalau kita sama-sama cermati. Jadi, menurut kami, hati-hati, nih, kalau malah heboh-heboh, ya, ini malah sebenarnya jangan-jangan nanti mata kita tidak awas melihat penghitungan suara di kecamatan, ada PPK, ada Panwas Cam, ya, lalu ada pergeseran-pergeseran. Nah, kalau yang kami lakukan, Demokrat hari ini lakukan, kami betul-betul cermati penghitungan di kecamatan, di PPK, ada di Panwas Cam. Dan kami pun sudah bersiap-siap. Kalau ternyata nanti, katakanlah di kecamatan ada sesuatu yang tidak bisa kami tangani, lalu keluar yang namanya Form D1, ya, kami akan cocokan dengan C1 yang ada di Sirekap, dan C1 yang kami punya. Nah, ini bagus, maksud saya begini, maksud saya, jangan kemudian, kita ingin pemilu ini bagus, pemilu ini baik. Nah, hari ini kita punya senjatanya, yaitu di Sirekap ini sendiri. Janganlah kemudian, kok saya malah khawatirnya begini, nih, ada pihak-pihak yang berupaya membuat rame, tapi sedang melakukan upaya-upaya, nih. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi, kita rame dibuat, wah, dengan hak angket yang menurut saya enggaklah substansial, ya, hari ini, ya. Karena penghitungan belum selesai, lebih baik, ayo kita fokus, amati penghitungan di kecamatan. Nah, ini yang sangat berbahaya hari ini. Oke. Ya, ini sama-sama kita cermati, daripada kita berbicara hak angket, yang sebenarnya prosesnya juga akan panjang, tapi, end goal-nya apa, nih? Ya. Kan, gitu? Oke. Itu, kalau dari kami melihatnya. Ditahan dulu, Mas Herzaki, sekarang saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, sebenarnya, sikap dari dua partai ini, tidak mengambil hak angket. Tepat atau tidak? Mengingat, ini, lagi-lagi. Hak istimewa DPR itu ada tiga, salah satunya adalah hak angket. Seperti apa? Ya, memang, pertama, apa yang dilakukan oleh Partai Demokar atau Golkar, ya, itu sikap politik yang memang harus sesuai dengan posisi mereka hari ini, kan? Tidak berseberangan dengan pemerintah, gitu. Apalagi setelah Mas Ayem jadi Menteri ATR, ya, itu tentu tidak mungkin juga untuk, apalagi bagian dari koalisi Pak Prabowo, mengusung Pak Prabowo, termasuk Golkar. Jadi, nggak mungkin mereka tiba-tiba, nggak akan mengusung, apa, mendukung hak angket, justru kita kaget juga, gitu, ketika. Memang Golkar justru mengusung, mendukung. Termasuk tadi Bang Herzaki kan mengkritik, bahkan si rekap itu bagus untuk menelanjangi semua C1 plano itu, supaya kelihatan bahwa yang di-upload begitu, sehingga nggak ada kemungkinan manipulasi. Dan itu yang harusnya ditelusuri lebih dalam. Yang kedua adalah, hak angket ini kan sesuai dengan Undang-Undang No. 17, tahun 2014 itu kan hak yang itu istimewa, yang dimiliki oleh DPR, untuk memastikan ada peraturan, kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan penundangan. Yang ketiga adalah, apa semangat dari hak angket ini, Mbak Caca? Ini harus dipahami dulu motivasinya apa. Kalau motivasinya untuk proses, untuk memberikan rekomendasi terhadap kecurangan, untuk perbaikan pada pemilu yang akan datang, itu kan sangat bagus sekali niatnya. Jadi, kan hak angket itu salah satunya memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada pemilu di lima tahun yang akan depan, atau pilkada nanti. Sehingga, dari proses penyelidikan ini, sehingga tahu apa masalah, kemudian bagaimana mengatasinya, agar ini seperti tidak politik kain sarung, yang setiap pemilu ini dibahas begitu-begitu saja, muter-muter begitu saja terus. Hanya ganti aktor saja tuh, ganti komisioner, ganti bawas lunya, komisioner KPU-nya, tapi problemnya sama, masalahnya sama. Makanya masalahnya seperti kain sarung tadi. Jadi, artinya, kalau niatnya untuk mengubah hasil pemilu, ini kan ada problem juga. Apa yang disampaikan Prof. Yusri, kalian juga mengatakan bahwa putusan, bahwa hak angket itu bisa mengubah hasil pemilu, atau menolak hasil pemilu, belum tentu kan. Apalagi sudah diputuskan oleh MK. Jadi, kita lihat semangatnya dulu, saya pikir ini adalah hak konstitusional, hak setiap warga negara, tapi bagaimana kekuatan politiknya, ini juga harus dihitungkan. Kalau saya mencermati hari ini, memang selama ini, PDIP itu memang leading, kuat secara praksis, secara kekuatan politiknya dia kuat. Karena memang partai terbesar 128 kursi, 120 kursi, mohon maaf, di DPR. Ditambah nanti partai-partai pengikut di koalisi perubahan, ada PKS, ada Nasdem, dan ada PKB, misalnya. Kalau satu, ini pun juga hari ini kan belum tentu satu suara juga nih. Intensitas arah dukungan dan tiga partai pengusung Pak Anies. Walaupun Pak Anies mengatakan, mereka sangat optimis, bahwa karena ada tiga partai pengusung, kemudian ada PDIP yang di depan, mereka akan lebih mudah untuk menggolkan. Walaupun tidak mudah ya, caranya kan harus ada 25 anggota DPR. Ditambah kalau untuk hak angket itu baru dibahas separoh dari anggota DPR, untuk diparipurnakan. Dan ini perjuangan politik yang sangat tidak mudah sebetulnya. Pemirsa, ini dari Mas Pange mengatakan bahwa, hak angket ini politis, apa jawaban dari Kak Aceh dan juga Mas Herzaki? Jadi kalau tidak mengambil posisi hak angket, karena sekarang masuk dalam gerbong yang dianggap menang, sementara yang mau hak angket, karena kalah sesaat lagi.